Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Gimana kabarnya Semoga teman-teman ku semuanya dalam keadaan yang baik Oke teman-teman Seperti biasanya saya akan menanggapi Komentar yang ditulis di kolom komentar Youtube Ini dari Rotman 8085 Bahas rawatan mabung Kasper Om Soalnya MB saya Juga bunyi trotol hariannya Oke terima kasih ya Om Rotman Mungkin jarang ya Yang membahas tentang Bagaimana proses mabungnya si Kasper Penanganannya bagaimana Orang tahunya itu Kasper juara Kasper juara lagi dapat mobil dan sebagainya Oke lah Karena ada pertanyaan Saya akan jawab Sesuai dengan Apa yang saya tahu ya Soal Kasper Jadi kebiasaan dari Haji EJ itu Di saat Kasper dan burung-burung yang lain Gacuan-gacuannya Haji EJ ini Di saat menjelang mabung Biasanya itu burung akan dikondisikan di dalam kamar mandi Kamar mandinya Haji EJ ada di lantai dua ya yang untuk mengkondisikan burung mabung Nah untuk Kasper Nah untuk Kasper Kasper ini biasanya karena dia itu untuk settingan harian termasuk rendah ya Dia kan hanya makan jangkrik 5-5 saja dan dia gak pernah pakai kroto gitu ya Kroto itu hanya diberikan sedikit saja saat burung disetut mau digantangkan Artinya termasuk ini settingannya rendah Nah biasanya Haji EJ itu menjelang Kasper sudah tahu nih Diperkirakan sudah waktunya dia mabung Dengan perubahan performa dan mulai jatuhnya bulu gitu ya Itu Haji EJ akan setut dia malah ya Malah akan disetting agak tinggi Dikencengin Setelah itu diadu burungnya Nah setelah diadu Terus nanti dikencengin terus Ini kan sesuatu yang ada perubahan Nah ini seperti mana yang Sering kali aku bahas Dimana burung-burung yang berkarakter ya Yang dirasa kok nantinya takut akan sulit mabung Sulit jatuhkan bulu Dengan perubahan rawatan itu ya Itu akan membuat burung itu berusaha untuk Beradaptasi lagi Menyesuaikan lagi Nah disitu biasanya Karena ini cukup signifikan ya Yang tadinya hanya jangkrik 5-5 Terus di full kroto Tentu perubahan ini kan sangat drastis gitu ya Nah disinilah Ya hormon malting itu akan diproduksi oleh tubuh Sehingga burung akan terangsang untuk Rontokan bulu Yang tadinya ada rawatan penjemuran Ada umbar Ada mandi Nah ini burung cuma dikrodong aja Ditaruh di dalam kamar mandi gitu ya Ini jelas Perubahannya jelas Nah burung nanti akan Menyesuaikan Dia akan berusaha untuk beradaptasi Itulah yang akan Memproduksi hormon malting Atau merangsang burung itu untuk jatuhkan bulu Oke om ya Untuk rawatan Casper saat mabung Jadi HGEJ itu akan memberikan set yang cukup tinggi Ya perubahan set ini Yang maksudnya apa Yaitu supaya Casper cepat jatuhkan bulu Karena memang disitu nanti ada Perubahan yang cukup tinggi kan Pengertiannya Dari yang tadinya rendah Terus akhirnya di full kroto Sehingga itu nanti akan merangsang dia Untuk cepat jatuhkan bulu Terus Selain itu Memang dikondisikan di dalam kamar mandi ini Ada alasannya Satu burung lebih tenang Dua kelembapannya kan tinggi Untuk di kamar mandi Maka itu juga akan membantu Proses untuk menjatuhkan bulu Nah Mungkin kan sebagian orang Pasti akan bertanya-tanya nih Casper ini udah burungnya faktor Kenapa kok harus diberikan set tinggi Kenapa kok gak nol settingan Karena itu tadi jawabannya Casper sudah terbiasa dengan settingan rendah Maka dengan perubahan settingan ini tadi Inilah yang akan membuat Burung berusaha untuk beradaptasi lagi gitu ya Dengan pola rawatan yang baru Dan dengan pola makan yang baru Itu Nah nanti kalau belum jelas Nanti bisa dilihat lah ya Konten-konten Om Sanda Tentang bagaimana sih Untuk menaikkan atau menurunkan settingan Melihat dari Karakter burung itu sendiri Dan juga kebiasaan burung itu Gitu ya Itu alasan Haji EJ Nah Dengan Memberikan rawatan mabung ini tadi kan Kalau dikatakan rawatan Burung itu malah gak dirawat Yang tadinya ada penjemuran Ada proses mandi Pengumbaran ini sudah gak dikasih Ya jadi dibiarkan aja Cuma dikasih makan aja Nanti coba diatur waktunya Untuk membersihkan kotorannya Itu Om ya Nanti burungmu Kalau hampir ada kesamaan dengan Casper Karena ada suara trotolnya Gitu ya Yang mudah-mudahan dengan performanya Juga hampir sama dengan Casper Gitu ya Tentu saja itu Istimewa lah ya Kalau burungmu juga Kerjanya seperti mana Casper Gitu ya Jadi nanti kamu bisa Tiru Apa yang dilakukan oleh Haji EJ Saat mengkondisikan Casper Mabung Dengan begitu Ini Selama perjalanan ini ya Saya belum pernah melihat Casper itu bermasalah dengan mabungnya Jadi dia itu saat mabung Pasti akan mabung total Dan Bukan hanya cepat Menjatuhkan bulunya Tetapi juga cepat untuk Menumbuhkan bulunya Sehingga Casper juga cepat Untuk dibawa ke gantangan lagi Saya rasa cukup sekian Sukses selalu